MANTAAAAP! Mantap, mantap! Mantap! Wuhuhuhu! Wuhuhu! Wuhuhu! Anggumu dong! Aduh! Saya kena musibah Aduh! Eh, gini! Masuk takut! BATALPHISHING MANCINGMANIA Strikeback kali ini, akan menggelar duel dua tim di Sungai Kampar, tepatnya di spot muda. Strikeback Mania, saat ini saya berada di Sungai Muara Sako. Letaknya ada di Kabupaten Pelawan Provinsi Riau. Ini udah ada kedua tim nih yang siap untuk battle fishing. Ada tim PANAM dan tim Sei Kijang. Siapakah yang akan memenangkan battle fishing kali ini? Ikuti terus keseruannya, Mansing Mania Strikeback, mantap! Tim Kecamatan PANAM, akan dikomandoi oleh ANGKO dan AMEN. Sedangkan tim Sei Kijang, akan berisi UTA dan Fadil. Bukan hanya adu skill, namun kedua tim pastinya juga akan saling adu gengsi, demi bisa memenangkan tropi dari Mancing Mania Strikeback. Sungai Kampar, lokasi kami memancing ini memiliki panjang 580 km, dengan kedalaman rata-rata sekitar 6 meter. Hulu Sungai Kampar berada di bukit barisan Sumatera Barat, dan hilirnya tepat berada di lokasi saya berada di Provinsi Riau, yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Terlalu waktu kurang lebih 30 menit perjalanan perahu untuk menuju spot battle. Pada battle kali ini, ikan toman akan menjadi target utama bagi para angler. Selain ikan toman, spot pilihan kali ini juga merupakan habitat dari ikan lais tembiring, yang akan menjadi jackpot bagi para angler yang berhasil menaikannya. Mancing Mania Strikeback, mantap! Sesampainya di lokasi, para angler langsung melemparkan umpan-umpan artificial, seperti mino, spinner, dan crank, ke spot yang memiliki potensi mendapatkan sambaran. Tim kecamatan Seiki Jang memiliki strategi untuk mendapatkan ikan toman besar terlebih dahulu, demi mengamankan poin pada duel kali ini. Nah ini, umpan kita main umpan bawah dulu ya, pakai spinner. Jadi kita kejar ke dasar, oke? Besi yang terdapat pada umpan spinner akan berputar ketika umpan ditarik pada kedalaman air. Kilauan besi yang terkena cahaya akan memancing keagresifitasan sang predator untuk keluar sarangnya. Benar saja Strikeback Mania, pilihan umpan Fadil yang dilempar ke spot kayu tumbang langsung membuahkan sambaran. Ujung joran yang berlengkung menandakan ikan juga tidak mau menyerah begitu saja dalam memberikan perlawanan. Fadil terus menjaga konsentrasinya supaya predator yang menyambar tidak moncat. Wow, seekor ikan toman berukuran besar menjadi strike pembuka pada gelaran battle kali ini. Jadi penasaran berapa berat ikan yang berhasil didapat oleh Fadil. Oke, kita timbang dulu ya ikan toman ya. Ini kira-kira 1 kilo lebih ini. Nah, 1 kilo, 1,1. Sebagai top predator air tawar, ikan yang juga akrab disebut Giant Snakehead ini kerap menjadi target pemancing karena sensasi kekuatan tarikannya saat melawan. Keganasan ikan toman bahkan dapat memangsa ikan yang berukuran lebih besar dari tubuhnya. Mancing Mania Strikeback, mantap! Strikeback Mania, pada battle kali ini saya bertindak sebagai juri. Penasaran dengan tarikan ikan Lais Tembiring, saya pun minta sedikit bocoran dari tim Panam yang kebetulan juga satu perahu dengan saya. Kata Angko, Umpan Soflur biasanya akan lebih cepat menarik perhatian dari Lais Tembiring. Setelah melempar beberapa kali, akhirnya sebuah sambaran langsung saya dapatkan. Fish on! Strike! Strike bangku! Oke, hajar! Tarikan dari tenaga ikan terasa cukup kuat. Semoga saja hasil yang saya dapatkan berukuran monsteria Strike Mania. Setelah sempat melakukan perlawanan, ikan penyerah dan berhasil lendir di dalam perahu. Wuuu! Gede! Mampun! Mampun! Mantap! Wuuu! Finally! Wuuu! Mancing Mania Strikeback! Mantap! Wah, ini dia ikan target kita. Tadi saya yang lempar-lempar di pertemuan arus dan sedikit ada pusaran tadi di situ. Nah, biasanya kata Angko, kalau di situ kita lempar, di situ banyak-banyak makanan dia tuh ikan-ikan kecil mumpul di situ. Tadi saya lempar di situ dan akhirnya disambar juga. Target kita ikan Lais, tapi ini yang jenis apa Angko? Tengah Rai. Tengah Rai. Strikeback Mania. Ikan Lais Tembiring berasal dari kawasan Asia Tenggara. Keluarga ikan berkumis ini banyak menjami wilayah perairan danau dan sungai yang dasarnya pasir atau berlumpur. Nih, sungai Muara Soko ini tipikal sungai yang memiliki aliran deras. Nih, jadi memang Tuhan menciptakan makhluk hidup sesuai dengan habitatnya. Dia nggak memiliki dorsal nih, tapi analfi-nya panjang. Ya, ya. Memungkinkan untuk akselerasi di arus deras seperti ini tuh jadi semakin bagus nih. Luar biasa tuh. Size-nya juga lumayan mantep tadi. Tarikannya juga lumayan mantep juga Angko. Luar biasa. Oke. Saya benar-benar tidak menyangka langsung berhasil mendapatkan jackpot. Dewi Fortuna sedang berada di pihak saya. Penasaran juga berapakah berat ikan Lais perdana yang saya dapatkan ini? Karena saya bertindak sebagai juri, jadi ikan Laisnya nggak masuk hitungan poin tim ya. Hahaha. 0,94. Hampir 1 kilo tuh. Kurang dikit lagi. Mantap. Segini aja tarikannya udah enak lu apa lagi yang babun. Luar biasa. Mancing mania strike bag. Mantap. Melihat saya yang sudah berhasil mendapatkan ikan jackpot, Ameh pun semakin bersemangat melemparkan umpannya. Strategi tim panah memang menugaskan Ameh untuk fokus mencari ikan toman babon, sedangkan Angko fokus pada ikan Lais tembiring. Pria yang mulai menekuni dunia mancing sejak tahun 2014 ini, cukup aktif memainkan umpan spinernya. Pilihan umpan Ameh sepertinya cukup gacor nih. Dilihat dari tarikannya, sepertinya perlawanan ikan tidak begitu menyulitkan. Jawaran medium yang digunakannya terlihat cukup mumpuni menghadapi kekuatan tenaga ikan. Kurang dari satu menit, seekor ikan toman berukuran remaja berhasil dipaksa naik oleh pria kelahiran pekan baru ini. Pola warna dan bentuk tubuh ikan toman memungkinkan mereka untuk berkamuflase dan bersembunyi sembari menunggu mangsanya melintas. Keindahan pola warna pada sisik toman inilah yang akhirnya membuat banyak di koleksi para penghobi ikan hias. Ameh pun langsung menimbang ikan toman yang baru saja didapatkannya. Sayang sekali, bobotnya cuma 6 ons. Masih belum bisa menggeser berat ikan milik tim Seiki Jang. Ayo mas bro, lebih semangat lagi berburu babonannya. Mancing mania strikeback, mantap! Perseteruan kedua tim semakin seru nih strikeback mania. Apalagi ikan-ikan target sudah berhasil didapat kedua tim. Di tengah-tengah battle, sebuah kejadian yang tidak diinginkan pun terjadi. Kaki saya terkena treble hook. Wah strikeback mania nih. Saya kena musibah. Padahal sudah pakai pakaian rabbet semua. Tapi tadi karena nyantel di ranting-ranting, saya nariknya terlalu kenceng akhirnya nih. Ngancep di betis saya. Ini lumayan cukup dalam. Sampai tembus juga tuh darahnya. Saya nggak berani lepas sendiri, jadi saya minta tolong sih sama Angku Mudo. Angku minta tolong bantu lepaskan, tapi jangan sakit Angku. Aduh! Sontak, saya meminta pertolongan pada tim yang sedang berlaga. Luar biasa. Nikmatnya tertusuk hook. Lumayan cukup dalam pelajaran buat kita. Beberapa kalipun saya harus menahan sakit karena mata kain masih cukup sulit untuk dilepaskan. Luar biasa. Nggak usah lah ya, rumah sakit. Nggak usah lah ya. Iya. Kita usahakan dulu di sini. Semoga abis ini lepas. Kalau berdarah, rumah sakit nggak? Ya, yang penting lepas aja dah. Berkaram udah pasti ini. Luar biasa. Nikmat sekali. Terus time kena hook. Langsung mencap. Para angler pun mulai memikirkan cara terbaik untuk melepaskan hook dari betis saya. Setelah berusaha selama 30 menit, akhirnya mata kayu yang tertancap di betis saya berhasil dicari. Wah, lepas juga. Oke. Mantap. Terima kasih. Oke. Luar biasa. Untung ada aku yang nggak berani kalau melepas sendiri nih. Diselamatin sama aku. Pertolongan pertamanya luar biasa. Strike Big Mania tetap berhati-hati dan selalu berdoa sebelum kita pergi mancing. Sebuah pelajaran berharga nih Strike Big Mania. Jadi jangan lupa pakai perlengkapan yang komplit ya ketika turun memancing dan tetap utamakan keselamatan. Laga antara tim Panam dan Seiki Jang kita lanjutkan kembali ya Strike Big Mania. Uta mulai mengganti umpannya karena merasa lawan kali ini cukup tangguh. Dengan target kita Life Tembiring atau Singare kita pilih lure yang vibra atau lure yang getar-getar di dalam air. Semoga ada strike-nya, semoga ada cintanya. Rajin melempar umpan ternyata mampu mendatangkan Dewi Keberuntungan bagi tim Seiki Jang. Strike! Jika dilihat dari mimik wajah pria yang juga menyukai olahraga biliar ini, sepertinya kurang puas dengan tarikan ikan yang menyambar umpannya. Benar saja Strike Big Mania ternyata seekor hampalalah yang menyambar umpannya. Sayang sekali ya Uta, belum bisa masuk hitungan poin karena bukan kategori ikan target. Sebarau atau hampala. Ukuran kecil tapi tidak boncol seperti angkuh. Olah, gak kecil aja bangga. Tunggu aku naikkan yang besar ya. Oke? Wah aroma persaingan semakin pekat nih. Mancing mania Strike Big, mantap! Meskipun belum berhasil mendulang poin bagi timnya, ternyata tidak membuat angkuh patah arang. Menerapkan sistem rajin lempar pangkal Strike membuatnya berhasil mengundang Dewi Fortuna untuk data. Strike! Sergapan ikan yang terjadi secara tiba-tiba tidak membuat angkuh terkejut. Dengan skill yang sangat mumpuni, ia pun meladani perlawanan ikan dengan piranti back castingnya. Tidak butuh waktu lama bagi seorang angkuh untuk menyedahi perlawanan ikan hampala yang menyambar umpannya. Ternyata janji mendapatkan ukuran besar berhasil ditepatinya Strike Big Mania. Namun sayangnya bukan ikan target. Ikan hampala memang menyukai wilayah perairan yang kaya akan vegetasi. Ikan kecil, udang, dan serangga air adalah mangsa utama dari ikan ini. Mancing mania Strike Bag, mantap! Battle Cal ini cukup menguras tenaga karena baru sedikit ikan target yang berhasil dinaikkan para peserta. Saya pun akhirnya mengajak tim Panam untuk istirahat sejenak dan mengisi tenaga supaya kembali on fire. Angkuh langsung membersihkan ikan hampala hasil Strike-nya. Nah berhubungnya waktu udah siang, matahari juga lagi panas-panasnya. Tadi saya ngajakin Angku Mudo sama Bang Ame buat menepi dulu nih, kita mau masak-masak. Di depan kita udah ada ikan hampala nih, hasil tangkapnya kita. Angkuh Mudo, kita mau masak apa nih ikan hampalanya nih? Goreng cabai hijau. Goreng cabai hijau, oke yaudah yuk! Selain memancing, Angkuh ternyata juga hobi masak-memasak. Gak heran ketika menghaluskan bumbu, gerakan tangannya terlihat lihai sekali ya. Cabai-cabeannya langsung diulat. Kalau sudah halus, baru tambahkan bawang dan tomat hijau agar sensasi segarnya juga ada. Ikan hampala yang sudah bersih selanjutnya dipotong-potong dan diberi garam, serta perasan air jeruk tipis supaya aroma amisnya hilang. Bang Ame, minyak udah siap ya? Oke, tinggal kita gorengkan hampalanya. Ikan hampala terkenal dengan durinya yang banyak, jadi kita goreng kering saja ya. Ikan selesai digoreng, sekarang saatnya kita tumis sambal hijaunya. Kalau urusannya satu ini, biar Angkuh aja yang mengambil alih. Aroma sambal hijau yang digoreng benar-benar membuat perut saya semakin tambah lapar nih Strike Backmania. Sambal hijau yang sudah matang selanjutnya tinggal diguyur di atas ikan hampala gorengnya. Ini dia penampakannya. Apakah Strike Backmania langsung berasa laparnya? Mantap nih, masakan kita udah matang ikan hampala goreng lado hijau ya? Oh, lado hijau. Lado hijau nih. Wow, ini sih bisa membuat program jaga makan saya berantakan. Ini kalau dari tekstur ikan hampala ini memang mirip banget sebelas-dua belas sama ikan masyar. Sama-sama juga banyak durinya di dalamnya. Jadi kita kalau makan harus hati-hati. Paling nggak digoreng kering seperti ini nih. Tadi sambalnya abang Angkuh nih, benar-benar mantap banget. Pedasnya dapet. Terus juga tadi ada tomatnya juga bang ya. Ada sensasi asem-asemnya dikit, perpaduan yang cocok. Dibarengkan dengan ikan hampala yang digoreng kering nih. Luar biasa. Mancing Mania Strike Back. Mantap! Pertarungan di perairan Muara Sako ini berlangsung cukup seru Strike Back Mania. Kedua tim masih terus ngelatot untuk mendapatkan Strike Ikan Target. Mantap! Saya yang bertindak sebagai juri justru sudah berhasil mendapatkan Ikan Jackpot, yaitu Lys Tembiring. Waktu battle yang masih panjang membuat saya menantikan kejutan-kejutan yang akan dihadirkan para Angler poserta battle. Mancing Mania Strike Back. Mantap! Oh ya, Strike Back Mania. Salah satu keistimewaan battle kali ini adalah para Angler mengendarai perangunya sendiri tanpa menggunakan tekong. Wah, ternyata Angler serba bisa semua nih yang ikut battle fishing. Perlawanan dari ikan kali ini sedikit merepotkan Angko. Namun, ia mampu meladeni perlawanan ikan dengan skill yang dimilikinya. Melihat dari tarikannya, sepertinya ukuran ikan cukup menjanjikan nih Strike Back Mania. Kurang dari 2 menit seekor ikan target yaitu Toman berukuran besar berhasil dipaksa naik. Karena merupakan ikan target, jadi ikannya ditimbang dahulu ya. Dan Toman seberat 1,4 kg milik Angko berhasil menggeser Toman milik Fadil sebelumnya. Mancing Mania Strike Back. Mantap! Tim Seiki Jang tampaknya tak mau mengendorkan tensi pertarungannya. Kedua anglernya sangat berambisi untuk memenangkan battle fishing kali ini. Strike! Ujung joran milik Fadil dibuat melengkung oleh tarikan tenaga ikan. Saya pun semakin penasaran apakah ikan target yang berhasil didapatkan. Perlahan namun pasti, Fadil boleh bisa mengatasi keadaan dan memenangkan pertarungan dengan ikan. Dan seekor ikan jackpot berhasil didapatkan oleh Fadil, yaitu Lais Temiri. Selamat Mas Bro! Alangku buduh! Satu kosong! Satu kosong! Satu kosong! Ikan enak ini. Ini Lais Temiring, oke. Tuh, kita pakai tulurnya Vibra. Ikan Lais Temiring tidak memiliki sisi, permukaan kulitnya halus dan licin yang bisa memberikan pelindungan alami dan mempermudah gerakan mereka dalam air. Langsung kita timbang ikan yang didapat oleh pria yang kesehariannya sibuk berwira swasta ini. Oke, kita timbang dulu ya. Ini yang kita dapat singareknya. Beratnya nggak sampai setengah kilo ini. Ini cuma 0,35, 3,3 oz ya. Berhasil mendapatkan jackpot, membuat tim Seiki Jang langsung berpeluang besar untuk memenangkan battle. Jika tim Panam berhasil mendapatkan ikan jackpot juga, maka tinggal ditentukan berdasar berat ikannya. Oke, pancing mania strikeback. Mantap! Hei, tim Panam! Panas-panas enaknya di kipas-kipas! Angkos sepertinya mulai panas dengan keberhasilan Fadil mendapatkan ikan jackpot. Memasuki detik-detik akhir laga, lur yang dilemparkannya berhasil menggoda predator untuk menyambar. Ikan cukup memberikan perlawanan dengan terus menarik tali pancing milik angkos ke dasar sungai. Angkos sama sekali tak membiarkan ikan mengontrol pertarungan kali ini. Sepertinya sang predator salah untuk memilawannya. Ikan pun mulai kehabisan tenaga dan menyerah di tangan angkos. Mantap! Komodo dapat lagi. Dapat ikan hampala. Memang sesuai dengan habitatnya, hampala juga suka di... Harus geras. Jadi pakai umpan apa nih, Bang? Oh, ini... Pakai... Ikan hampala yang didapat angkos memang besar, tapi sayangnya bukan ikan target utama pada battle fishing kali ini. Maaf ya mas bro, ikannya tidak masuk dalam hitungan. Biasa. Bancing mania strike back! Mantap! Angkomodo. Tiba-tiba hujan turun dengan cukup deras. Saya pun langsung memutuskan untuk menyelesaikan battle fishing Muara Sako kali ini. Pertarungan antara tim Panam dan tim Saiki Jang di spot Muara Sako sudah berakhir. Hasil jackpot yang didapatkan tim Saiki Jang ternyata tak mampu ditandingi oleh tim kecamatan Panam. Langsung saja kita umumkan pemenangnya. Nah, saatnya sekarang pengumuman juara nih. Target kita kan ikan lais nih. Harusnya saya yang menang. Berhubung saya jadi juri. Jadi, gak boleh nih juri sebagai pemenangnya. Oke, selamat! Dapet trophy dari kita. Selamat ya buat Uta dan Fadil yang sudah gigih dan berhasil mendapatkan ikan lais tembiring. Bagi tim Panam, gotong saya aja ya. Kan saya juga berhasil strike ikan jackpot. Mancing Mania Strike Back. Mantap! Battle telah usai. Sekarang waktunya kita refreshing. Sambil melepaskan lelah setelah seharian memancing. Biar suasananya gak hambar, sebaiknya kita olah saja ikan lais tembiringnya. Oke, strike back Mania. Kali ini kita mau masak ikan lais hasil tangkapan saya. Wah, tangkapan saya lagi. Nih, kita mau masak apa nih Bang Uta? Masak ikan lais gulai belacan. Uta sudah menyiapkan bumbu rempah untuk memasak lais gulai belacan. Sekalian belajar membuat gulai khas riau, jadi biar saya saja yang menghaluskan bumbunya. Semua bumbu rempah harus dihaluskan, kecuali batang serai dan lonkuas ya, cukup digeprek saja. Uta langsung memotong ikan lais yang telah disiangi dan dimarinasi dengan garam beserta perasan air jeruk nyipis. Perbumbuan semua sudah siap. Sekarang saatnya kita tumis. Nah, ini dia yang membedakan gulai kali ini karena tambahan belacan alias terasi. Supaya aromanya semakin mantap, kita tumis dulu terasinya sampai harum. Setelah itu barulah campur dengan bumbu yang sudah dihaluskan. Tumis sampai aromanya benar-benar keluar sebagai tanda bumbu sudah matang. Selanjutnya, tambahkan santan dan aduk pelan supaya tidak pecah. Tambahkan batang serai, lengkuas, daun kunyit, dan asam jawa secukupnya. Tunggu sebentar sampai bumbunya meresap dengan sempurna ke daging ikannya. Ini dia, lais gulai belacan ala Mancing Mania Strike Bag. Mari makan Strike Bag Mania. Kalau ikan lais itu memang ikan sultan ya. Sesuai dengan harganya itu bisa sampai 100-150 ribu per kilogram. Gurih banget. Teksturnya juga lembut. Ini benar-benar ikan air tawar terenak yang pernah saya makan. Dari kuahnya aja nih, udah gurih. Gurihnya dapat, tapi memang ada sensasi asem-asemnya. Karena memang khas Sumatera memang gitu ya, enak banget. Bagi yang gak suka pedas, gak usah pakai cabai. Tapi kalau yang kurang pedas, nah di sini ada cabai yang masih utuh. Tinggal kita gigit aja. Hmm, rasanya makin mantap di Strike Bag Mania. Luar biasa. Mancing Mania Strike Bag. Mantap. Sesampainya di Pekanbaru, saya menyempatkan diri untuk singgah sejenak, ke salah satu spot mancing udang galah. Strike Bag Mania. Ini mumpung saya lagi di Riau. Saya ketemu nih sama teman-teman kuliah saya. Ada Silva sama Amel nih. Dan ngajakin saya nih ke sini, ke Sungai Siat. Tapi bukan mancing ikan. Target kita sekarang, kita mancing udang galah. Kali ini saya ditemani Silva dan Amel yang ternyata juga sudah menyiapkan umpan cacing untuk menarik perhatian udang galah. Kita mancing udang galah pakai ini nih, pakai cacing nipah. Ini dapet dari mana tadi Amel? Biasanya itu ada di ngambilnya dari muara-muara. Oh gitu? Iya. Dan bahkan panjangnya itu bisa sampai 1 metro. Oh iya? Wow. Piranti memancing udang berbeda dengan memancing ikan. Ukurannya lebih kecil dengan tingkat kelenturan yang ringan. Nah ini rut yang kita pakai juga pakai ini nih. Jorahnya jorah yang lentur. Soalnya kalau udang galah itu nggak seperti ikan cara makannya. Ditarik pelan-pelan. Jadi kita harus sebisa mungkin cari yang memang ujungnya tuh lentur gitu. Biar kelihatan kalau dia makan. Oke yuk. Kita coba. Kita lempar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat hasil. Memang kalau sudah ahli mancing itu tidak perlu menunggu lama. Hahaha. Saya pun langsung strike. Hmm strike strike. Hmm strike. Gulung perlahan-lahan. Waduh ternyata malah ikan yang saya dapatkan. Ini nih akibatnya kalau terlalu sombong. Hahaha. Ikan apa ini namanya ya. Walaupun bukan ikan target nih. Target kita udah galah sebenarnya. Tapi dapet ikan nih. Ikan kaca-kaca kayaknya nih orang sini bilang ya. Karena bentuknya transparan dan mengkilat tuh. Seperti kaca. Hahaha. Saya kecil banget cuma dua jari strike back wannya. Wah tapi nggak apa-apa yang penting strike dulu aja. Mancing wannya strike back. Mantap. Tidak lama berselang malah silva yang berhasil mendapat samparan. Saat memancing udang kita tidak boleh menyentak piranti terlalu kuat. Karena udang rawan lepas. Memutarilnya pun harus perlahan-lahan. Akhirnya seekor udang galah berhasil didapatkan oleh silva. Mantap. Wah. Wah. Hati-hati-hati. Wah. Si silva jago ternyata dapet target nih. Ini dia nih yang kita cari nih. Udang galah. Aduh. Baru ngerasain capitan si udang galah ini. Nggak sakit cuma target aja. Ini target kita. Ciri fisiknya nih. Memang kalau semua udang tuh pasti punya ini. Antena atau sungut. Tuh biasanya ini berfungsi untuk sebagai sensorik. Mendeteksi perubahan lingkungan. Perubahan iklim di habitatnya. Terus juga untuk mencari makan juga nih. Untung saja bukan battle. Jadi nggak perlu khawatir buat kalah. Kali ini giliran Amel yang menunjukkan tajinya. Strike. Kira-kira ikan atau udang yang dihadapinya. Oh iya bener 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 bener. Wuhuuu. Mantap. Kamil juga dapet juga nih. Mantap 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 mantap. Baru besi atas dulu dong. Wah ternyata mereka jago jago banget nih. Jadi lady angler nih mereka nih. Wah ini dia nih. Walaupun size nya kecil tapi lumayan target. Jadi udang galah ini dia punya beberapa senjata nih. Tuh. Ada beberapa sih ada capiknya nih. Oh capiknya dia lepas satu ternyata. Harusnya kiri kanan ada nih. Cuma kiri doang. Nih ada tanduk gergaji atau rostrum. Tuh pertahanan nih lancip ya. Kalau kena lumayan sakit ya. Sama ekornya juga nih tail flip. Jadi dia bisa berenang mundur untuk menghindari predatornya. Mancing mania strike back. Mantap. Kalau begini caranya saya bisa malu nih strike back mania. Saya coba peruntungan dari pinggir saja. Semoga dapat udang galahnya ya. Udang galah memang menyukai sungai yang memiliki aliran arus yang lambat. Namun kaya akan oksigen. Ya ya ya. Umpan saya ada yang makan nih. Strike strike strike. Ya. Hahaha. Wuuu. Hahaha. Sekarang giliran saya yang strike. Ini dia nih target kita. Tuh. Udang galah. Jadi udang nih banyak mengandung protein nih. Bagus buat pembentukan masa otot nih. Lagi cocok banget nih buat saya yang memang lagi suka banget nge-gym nih. Bagus buat pembentukan masa otot. Tapi tetep inget. Jangan berlebihan juga. Karena segalanya yang berlebihan pastinya nggak baik. Mancing mania strike back. Mantap. Wah ternyata seru banget mancing udang galah kali ini. Tak terasa waktu terus bergulir. Dan saya harus menyudahi mancing udang galah dengan teman-teman saya ini. Mancing mania strike back. Mantap.